Apa sih? Febrianto alias Febri berhasil ditangkap warga Kuretaji, Kecamatan Paryaman, Selatan. Pelaku nyaris jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi cepat datang ke lokasi dan mengamankannya ketika mencuri uang seorang nasabah yang baru saja mengambil uang di sebuah ATM dengan cara mencongkal mobil korban. Sementara seorang temannya berhasil kabur, upaya polisi dibantu warga untuk mencari seorang pelaku yang kabur ke pemukiman warga tak berhasil dengan baik. Pelaku berhasil kabur karena petugas dan warga kehilangan jejaknya. Dalam keterangannya, Kapolres Paryaman pada Kamis minggu lalu menyebutkan bahwa pelaku juga akan merampok ATM sambil menunggu temannya yang lain datang. Polisi menyita uang sebanyak 3 juta rupiah serta obeng dan tas yang digunakan pelaku. Selain itu, polisi juga menyita sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku ketika melakukan pencurian. Jadi modus yang pelaku lakukan adalah merusak kunci pintu mobil menggunakan obeng yang merusak itu adalah saudara Iwan yang DPO sedangkan Febrianto menunggu di atas motor sambil memantau situasi. Kemudian kawannya setelah dinyatakan aman menurut Febrianto Iwan langsung mengeluarkan obengnya dan merusak kunci pintu mobil. Kini pelaku diperiksa secara intensif di Mapolres, Kapolres Paryaman guna pengembangan kasus ini. Polisi juga masih menyelidiki apakah pelaku ada kaitannya dengan pencurian dana bos. Di sekolah menengah pertama 3 kuretaji sebanyak 50 juta rupiah. Eki Rafki melaporkan dari Paryaman.